Intro Suharto dan G30S Suharto bagian komplotan G30S ditulis oleh Yosef Tugio Taher Dalam berbagai diskusi informal tentang G30S sebagian orang mengutuk Latif sebagai pengkhianat karena telah melaporkan gerakan yang diikutinya sendiri kepada Jendral Suharto Hal ini perlu dipertanyakan apakah menemui Suharto sebagai bekas komandannya dan orang yang cukup dekat dengan dirinya itu inisiatifnya sendiri? Kalau bukan, siapa yang memerintahkannya? Sebagian pihak menyatakan dia itu sebenarnya anggota trio sel bawah tanah PKI bersama Letkol Untung dan Jendral Suharto di bawah binaan Syam atau Aidit sebagai bagian dari Biro khusus PKI Dalam hubungan ini tak aneh jika ada pihak yang menyebut Jendral Suharto sebagai gembong PKI yang berhianat Ada cerita seorang tokoh yang tidak mau disebut namanya pada permulaan Oktober tahun 1965 menemui Aidit di Jawa Tengah ketika baru tiba dari Jakarta DN Aidit menyatakan Wah celaka, kita ditipu oleh Suharto Demikian yang diceritakan oleh seseorang yang pernah bekerja di kantor CCPKI Jika Suharto bukan dari bagian komplotan maka Latif yang telah menemuinya sampai dua kali dan menyampaikan tentang gerakan yang sedang diikutinya merupakan pembocoran rahasia gerakan sebagai yang dituduhkan sementara orang Bahkan ada juga yang menuduhnya ia berhianat terhadap gerakan padahal kepergiannya setahu Letkol Untung dan Brigjen Suparjo Latif mempunyai hubungan dekat dengan bekas atasannya tentunya sedikit banyak ia tahu tentang pandangan politik Suharto Apalagi justru Jenderal Suharto yang memanggil dan menginspeksi pasukan Yon 530 Brawijaya dan Yon 434 Diponegoro yang dianggap terlibat G30S Setidaknya menurut Syam, pasukan itu mendukung gerakan meskipun kita tidak dapat melihat di mana letak dukungannya itu kecuali sebagian pasukan Yon 434 Diponegoro yang hendak mengundurkan diri ke pangkalan Angkatan Udara Halim dan yang ditolak oleh pihak Angkatan Udara lalu berada di pinggiran Halim Mereka ini yang terlibat kontak senjata dengan pasukan RPKAD Kesalahan lain yang merupakan kesalahan fatal dari PKI adalah kesalahan dalam menilai pribadi Jenderal Suharto PKI bukan saja tidak menempatkan Jenderal Suharto sebagai Jenderal Kanan reaksioner yang harus masuk dalam blacklist bahkan dikategorikan sebagai sekutu sebagai Jenderal yang kalau perlu bisa dimintai bantuan Mungkin ini disebabkan hanya karena ketika Jenderal Suharto sebagai utusan Mohamad Hatta untuk meninjau Madiun yang dikenal umum dengan peristiwa Madiun 1948 telah memberikan laporan yang objektif bahwa di kota Madiun ketika itu tidak ada gejala-gejala pemberontakan PKI tidak ada bendera merah putih yang diturunkan dan tidak ada bendera palu arit yang berkibar Penjara-penjara juga tidak menjadi penuh oleh pasukan yang ditawan Semua berjalan lumrah bahkan dalam artikel yang disiarkan oleh Ex Libris 1965 baru-baru ini Menurut Latif, jika G30S tahun 1965 berhasil Suharto diharapkan menjadi pembantu setia Bung Karno Tetapi situasi berubah cepat Suharto tidak setia kepada Bung Karno dan tidak mendukung G30S melainkan melawan dan menghancurkannya Tindakan Latif ini didasarkan pada institusi persahabatan bahwa ia dipercaya oleh Suharto sahabat karibnya Secara politik, sebagai pimpinan gerakan tindakan Latif tersebut adalah merupakan pengkhianatan karena ia mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan politik Sebagai pimpinan gerakan, seharusnya Latif tidak melakukan hal itu Itu menunjukkan bahwa mental politik Latif tidak mewakili kepentingan kelasnya Menurut Sungkowo, mantan perwira polisi militer Salah seorang pelaku G30S tahun 1965 menjelaskan bahwa pada waktu Latif diadili di Mahmilep selalu melibatkan Suharto bahwa Suharto mengetahui gerakan itu dan secara langsung maupun tidak langsung Suharto terlibat di dalamnya Apa yang disampaikan Latif itu adalah suatu siasat bahwa ia adalah bukan orangnya Suharto dan supaya tidak dinilai negatif atau supaya tidak dikutuk oleh kawan-kawannya di G30S tahun 1965 Pada waktu Sungkowo dan Untung ditahan di rumah tahanan Salemba Blok N Sungkowo bertanya kepada Untung mengapa Suharto tidak ikut ditangkap? Untung menjelaskan bahwa dalam sentral komando atau Senko terjadi perbedaan pendapat tentang Suharto Ada yang berpendapat bahwa Suharto adalah pro G30S 1965 dan loyal kepada Bung Karno Dan ada yang berpendapat bahwa Suharto adalah kontra gerakan G30S 1965 Yang berpendapat bahwa Suharto adalah loyal terhadap Bung Karno dan pro dengan G30S 1965 adalah Latif dan Syamka Maruzaman pimpinan Biro khusus PKI Sedangkan yang berpendapat bahwa Suharto adalah kontra G30S 1965 adalah saya sendiri, Untung, dan Mayor Udara Suyono Agar supaya gerakan sukses Menurut Untung, ia dan Suyono mengalah tidak menangkap Suharto walaupun Suharto juga anggota Dewan Jenderal Ternyata Suharto adalah Jenderal yang melawan Bung Karno Ia merebut kekuasaan Bung Karno melalui surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 atau Super Semar Berdasarkan kenyataan yang demikian ini Latif harus bertanggung jawab kepada kawan-kawannya korban rezim Suharto Karena seandainya Latif tidak memberitahu Suharto pada tanggal 30 September tahun 1965 jam 9 malam di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto Kemungkinan kondisi Republik Indonesia tidak seperti sekarang ini Nah, kita lihat di atas semua berlepas tangan tentang Suharto Latif berlepas tangan bahkan menuduh Suharto Untung berlepas tangan dengan mengemukakan perbedaan pendapat mengenai Suharto di dalam sentral komando Jadi mereka semua dalam hal ini sepertinya tidak tahu tentang Suharto Dus, dalam komplotan ini satu-satunya yang kemungkinan besar tahu adalah Syam Kamaru Zaman Dan sudah barang tentu Suharto sendiri Beberapa bulan sebelum terjadinya peristiwa G30S di dunia luar sudah santer dibicarakan hal-hal yang bakal terjadi dan akan merubah Indonesia Dalam bulan Desember tahun 1964 seorang duta besar Pakistan di Eropa melaporkan kepada meneluh Zulfikar Ali Bhutto tentang hasil percakapannya dengan seorang perwira intelijen Belanda yang bertugas di NATO yang menginformasikan bahwa sejumlah dinas intelijen Barat sedang menyusun suatu skenario akan terjadinya kudeta militer yang terlalu dini yang dirancang untuk gagal Dengan begitu, terbukalah secara legal bagi Angkatan Darat Indonesia untuk menghancurkan kaum komunis dan menjadikan Bung Karno sebagai tawanan Angkatan Darat Indonesia akan jatuh ke pangkuan Barat laksana sebuah apel busuk dan dalam sebuah pesta di Eropa sebelumnya Gilkris, duta besar Inggris di Indonesia pernah berkata bahwa satu kali tembakan akan mengubah Indonesia Belakangan baru terungkap Dubes Inggrislah yang mempersiapkan skenario operasi anti-PKI dengan isu amoral, asusila, dan anti-agama yang kemudian dilansir ke sejumlah koran ibu kota seperti Merdeka, Berita Yuda, dan Angkatan Bersenjata Mengapa Imperialis Barat bisa begitu cepat tahu dan mempuyai kesimpulan demikian? Tentu ada sesuatunya Marilah kita kembalikan ingatan kita pada saat-saat ketika pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah yang dapat dengan mudah dihancurkan Kegagalan yang dialami Amerika Inggris dengan proyeknya pemberontakan PRRI Permesta tahun 1958 membuatnya sadar setelah mendapat atvis dari Belanda bahwa usaha dari daerah untuk menyingkirkan Presiden Soekarno adalah kesalahan yang fatal dan sulit untuk dapat berhasil Sekutu mulai melakukan usaha dan pendekatan ke pusat dan bersamaan dengan dilaksanakannya program-program pendekatan ke pusat tersebut dengan diam-diam dilakukan talent scouting atau mencari calon jago berbakat oleh perwira tinggi bagian sandi yang ternyata berada dalam jaringan Van Der Plas Dalam pemilihan talent scouting atau mencari calon jago berbakat itu terpilihlah Soeharto karena dia memenuhi semua kriteria yang diperlukan Dia terpilih untuk menjadi jago utamanya Sang Imperialis guna mengobok-obok Indonesia dari dalam Sampai dimanakah kejagoannya Soeharto? Apakah sekedar sebagai Panglima Kostrat yang bisa menghancurkan G-30S dan memusnahkan komunis dengan kekuatan senjata setelah tanggal 1 Oktober tahun 1965? Lalu mengapa Imperialis jauh-jauh hari sudah sesumbar bahwa satu kali tembakan akan mengubah Indonesia dan Indonesia akan jatuh ke pangkuan barat laksana sebuah apel busuk? Mengapa Imperialis begitu yakin akan hal itu? Tentu mereka telah memperhitungkan melakukan taktik dan usaha karena ada kekuatan atau tokoh yang berdiri di pihak mereka yang akan bertindak dan bergerak demi kepentingan mereka Siapakah kekuatan itu? Apakah Syam Kamaru Zaman yang dikatakan sebagai Ketua Biro Khusus PKI? Walaupun menurut info, dia sebenarnya adalah Mayor Angkatan Darat namun tak punya militer dan senjata? Ataukah Soeharto, jenderal yang mempunyai kekuatan militer dan persenjataan dan sudah dinobatkan sebagai jago berbakat yang penuh dengan ambisi balas dendam?